Tahukah Anda, asal usul orang Cina, orang Indonesia, orang Malaysia berasal daripada mana? Ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Radli Studio. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santara pada yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Radli Studio berasal daripada Sabah Malaysia dan lebih kepada konten video reaction guys. Sebelum kita kepada video reaction pada hari ini, saya mendaukan keadaan yang hadir di channel ini. Semoga Anda yang terhati-hati-hati walafiat. Diberikan kesihatan yang berpanjangan, sukses dunia dan akhirat. Amin, ya rabbal alamin. Dan pada hari ini, saya tertarikkan satu video yang berjudul Asal Usul Orang Cina. Ustadz Abdul Somad. Wow. Oh, di sini Ustadz Abdul Somad membahas tentang Asal Usul Orang Cina guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Yahabibana. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan channel Yahabibana dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membenah guys tanpa bahasa-bahasa guys. Ayo, kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Asal Usul Orang Cina, Pak Ustadz. Ceritakan Asal Usul Orang Cina, Pak Ustadz. Jadi, Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, matilah manusia tadi. Tinggal 3 orang. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafi. Sam, itulah bapaknya Yahudi dan Arab. Sam. Maka disebut mereka dengan Semitic language. Semit, bangsa Semit. Sam. Ham, itulah Afrika yang berkulit hitam. Ham, hitam. Sedangkan Yafis, itulah Mongol, Cina, itu Yafis. Ada nama jamaah kita Pak Yafis. Itu Sam, Ham, Yafis. Tinggal 3. Dari mana Ustadz baca ini? Nama kitabnya Al-Bidayah wa-Nihayah. Ditulis oleh Imam Ibn Khasir. Ibn Khasir yang punya tafsir itu Pak Ustadz. Ibn Khasir yang punya tafsir, dia punya buku sejarah, namanya Al-Bidayah wa-Nihayah. Sudah diterjemah ke Bahasa Indonesia. Bagus. Oke. Lalu kita Pak Ustadz? Kita ini yang mana? Sam, Ham, Yafis. Sebentar guys. Sekarang di persoalannya, kita ini di mana? Tadi kata Abdul Somad, Cina berasal daripada Yafis. Tapi kita ini gimana? Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Singapura, Laos, Vietnam. Kita di mana guys? Ayo. Kita sama-sama lagi selanjutnya video ini guys. Cucu Cicit Sam, India. Cucu Cicit Yafis, Cina. Nikah Indiani dengan Cina. Lahir anak, diambilnya yang buruk-buruk. Kulit, diambilnya kulit India. Mata, diambilnya mata Cina. Rambut, diambilnya rambut Cina. Hidung, diambilnya hidung Cina. Hitamnya, diambilnya hitam India. Itulah dia, nenek moyang kita ini. Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam. Cina tidak, India tidak. Kulit-kulit India, hidung-hidung Cina. Nasib kita lah itu. Berikan live video daripada Ustadz Adjo Somad guys. Tapi ini sebenarnya, walaupun dia sangat singkat dan keringarannya lucu guys. Tapi, pada saya, video ini sangat berilmiah. Sebab, dia bukan cakap kosong. Dia ambil fakta ini daripada kitab guys. Dalam video ini, dia menceritakan tentang asal-usul orang Cina. Jadi, mungkin warga Cina, warga Tionghoa yang ada di Indonesia, di Malaysia, ataupun sebagainya. Mungkin mereka tidak mengetahui sebabnya sebenarnya leluhur mereka guys. Dalam video ini, mengatakan bahwa leluhur warga Cina itu adalah Yafis. Pada zaman Nabi Adam, perkembangan manusia berlaku. Zaman Nabi Idris, perkembangan manusia pun berlaku. Zaman Nabi Noah, suatu tragedi, peristiwa berlaku di mana berlakunya banjir yang sangat besar pada waktu itu. Dan dikatakan dalam buku ini, tinggal tiga manusia yang hidup pada waktu itu, yaitu Sam, Ham, dan juga Yafis. Yafis mewakili warga Mongol dan juga Cina, Ham warga Afrika berkulit hitam gelap, dan Sam mewakili bapak Yahudi guys. Sekarang ini persoalannya, asal-usul orang Cina telah pun terjawab guys. Namun, daripada ketiga-tiga orang yang masih hidup ini, yaitu Sam, Ham, dan Yafis ini, soalannya dimanakah asal-usul warganya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Laos, dan sekitar Asia ini guys. Dalam video ini terjawab, apabila Ustaz Usomad mengatakan bahwa perkahwinan antara Sam dan juga Yafis, yaitu apabila Sam ini bermakna keturunan daripada Yahudi dan juga India, dan Yafis ini daripada Mongol dan juga Cina, apabila berlakunya pernikahan, maka terjadilah warga di Asia ini guys, seperti di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Laos, dan sebagainya. Katakannya, diambil yang jelek-jelek, tapi hasilnya kok sekarang ini, nggak jelek ya? Ramai warga Indonesia yang ganteng dan cantik, begitu juga di Malaysia, ramai juga ganteng dan cantik, begitu juga di Singapura, di Brunei, Thailand, Laos. Namun, mungkin itu kacaukan berkali-kali guys, mungkin itu kacaukan, mungkin itu genetik yang sudah lagi jauh ke bawah guys. Ini mungkin genetik yang masih lagi di atas, berkulit hitam, katanya apabila berlaku kulit, diambil kulit India, diambil mata Cina. Kulit hitam, mata Cina pada waktu dahulu guys, rambut lurus, kulit hitam, hidung kempes, nah itu akan dulu guys. Namun, apabila generasi demi generasi berlaku pada ketika ini, lahirlah yang ada pada ketika ini guys, Anda boleh lihat sendiri. Bagaimanakah rupa Anda pada ketika ini, Anda boleh tengok cermin, sama ada Anda ini sepertinya orang India, ataupun orang Cina guys. Digabung menjadi dua, itulah jadi Anda. Walaupun faktanya ada sedikit lucu, tapi dia berilmiah guys, kenapa? Fakta ini diambil daripada kitab Al-Bidayah wa Nihaya, yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir. Itu yang telahpun diceritakan oleh Ustaz Abdul Samad. Apa yang berada saya? Ini merupakan ilmu baru pada saya. Saya mau tahu bahwa hari ini, Cina berasal daripada Yafis. Pastu Yahudi berasal daripada Syam. Dan, bukan Afrika berasal daripada Hamres. Dan, kita ini terjadi dengan perkahwinan campur di antara cucu-cucitnya Syam dan juga cucu-cicitnya Yafis. Bermakna, leluhur kita ialah Syam dan Yafis. Dan, leluhur seluruh alam ini ialah Nabi Adam. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raju Studio. Sekiranya, Anda mempunyai pandangan sejujurnya terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax